Kemarin tanggal 7 kan pulang Indonesia, terus aku check out di bandaranya, nggak pakai yang lewat e-checking itu, jadi aku nggak dapet job. Terus nanti kalau aku pulang Hongkong, gimana? Ada masalah nggak? Kan itu nggak cuma orang-orang yang nunggu visa, yang dimintain agentnya job, dong. Kamu kan nggak nunggu visa, saya. Vis aku udah turun, tapi kemarin itu kalau visa aku belum ada tulisan apa, kan aku kan visa turun langsung pulang Indo, terus aku disuruh pakai tiket itu harus menyertakan bukti kalau pulang Indo itu aja. Jadi vis aku itu ada tulisan apa sih namanya, kayak belum jelas. Jurnal komplet, kan nggak masuk Hongkong baru jurnal komplet, sayang. Yang dinyatakan dalam shock itu adalah kamu yang nunggu visa di Indonesia. Ya, dok, kalau teleponan sama saya jangan gerai dulu dong, tem. Oh iya, maaf-maaf. Kalau kamu itu pulang Indonesia, terus habis itu kamu dimintain sama agentnya untuk ngirim job. Kalau kamu nggak dimintain agentnya kirim job, ngapain kamu bingung? Oh, ngirim-ngirim, guys. Kan nggak ada uang bingung, kan disini dia bilang. Bagi kalian yang dimintain agentnya, dimintain job. Bener nggak? Dengerin full nggak? Bagi yang dimintain job, kan, yang butuh job, kan, yang nggak butuh job, nggak usah. Nah, karena itu kalau ada konten diparami semuanya, cinta. Iya, misalnya kemarin liatnya potongan TikToknya Miss Yuni doang. Terus langsung ingat, gitu, sakit. Lain kali harus dicek dulu. Itu kan ya bagi kalian yang dimintain job sama agentnya. Bener nggak yang tubuh visa-nya di Indonesia? Bener nggak? Oh, itu ya, misalnya. Soalnya ini aku dapat visa-nya kan dua lembar. Yang satu yang visitor itu, yang satunya belum. Jadi nggak ada masalah, ya, nanti aku pulang. Nggak ada, dong. Nggak ada, Miss. Maaf, Makasih, ya, Miss. Maaf, Miss. Oke. Saya pertama pulang. Nggak apa-apa. Terima kasih, Miss Yuni. Tidak apa-apa. Sekali lagi, bagi kalian yang dibutuhkan job-nya itu, saat kalian itu mengubuh visa-nya di Indonesia, dan kalian dimintain sama agentnya, nanti kalau sudah sampai Indonesia, kirimin job-nya, ya. Itu loh yang saya maksud. Aduh, jadi gagal paham dan salah paham. Yaudah, nggak apa-apa. Untungnya Miss Yuni tahu nih yang mana satu, yang dan mana yang tidak. Jadi kalian jangan gagal paham, dong, Mbak. Jadi kalau kalian jadi mintain agentnya yang dicop itu, yaudah, kamu lewat auto-gate aja. Kan kalau kalian yang dimintain agentnya, Mbak, kalau kamu pulang Indonesia, minta job-nya. Yang job dari Indonesia. Ngerti? Paham, ya?